Hai ketok gak nah aku udah ketok cipul secah perasaan aku tinggi deh kenapa jadi kayak kelihatan kecil seik-seik lah tak dur ke sidek ngilain aku ya ketok cipul nah ini ketok dur tapi papa ngomong enggak kelihatan nah buta itu bagus-bagus ini gimana deh enggak lah nanti buta keleng-keleng sisanya Augustine ini pengetahuan Hai tumpul ikut apa deh buta itu apa-apa buta kelima idaman cewek-cewek ala oh iya kan Profesor era lagi budak idaman cewek ala si gindil eh ketemu kok siap-siap udah astagfirullahaladzim rata-rata kartingku mas penggala ngentut temen-temen Pak Halo teman-teman Assalamualaikum warna lagi sama aku Tina SL apa kabar semuanya semoga sehat selalu amin mohon maaf ya tadi beberapa menit kita belum opening belum salam pembukaan dan di video kali ini sesuai yang ada di judul kita mau unboxing kadu susulan dari saudara dan juga dari bapak dan ibu mertua teman-teman tapi yang disayangkan kadunya dari bapak dan ibu mertua itu udah dibuka sama Lica udah dibuka soalnya waktu itu pas sore-sore Pak Yo sore-sore Pak Manggala nggak tahu pas Pak Manggala itu lagi ngurusin acara Akhikah Dedek Rai dan bapak mertua sama ibu mertua itu kesini itu kan dikasih kadu terus sorenya kita mau berangkat Akhikah di desaku tersinta itu Lica kan posisinya lagi bawa ini terus dibuka gitu loh nah dan ini dikasih sama mertua udah dibukaan ya teman-teman itu satu set baju bayi sama kemarin itu ini tapi udah dibongkarin juga sama Lica apa ini namanya perlengkapan bubuk barangnya belum dikurang Lica nih juru gendong gitu barangnya ditaruh disini teman-teman sama Lica nah ini dia ada perlengkapan sabun dan lain sebagainya ditaruh Lica disini ya namanya anak-anak ya teman-teman mungkin bisa dibilang kayak Lica itu penasaran dengan isinya apa kadonya karena dia bilang tuh hadiah-hadiah kepingin ngebuka ya udah terlanjur mau gimana lagi ya udah ini udah dibuka soalnya nanti teman-teman pasti nanyain bapak mertuanya mana datang nggak pasti pada gitu makanya ini aku sepilkan udah dikasih kadu selain barang juga waktu itu ada amplopan teman-teman itu tuh buka apa? nggak, aku taruh kono mak oh angklopannya buka kono? aku kadang terus itu aku gak ambil kok oh ya weh maksudnya kan kayaknya angklopannya nengkono era ada juga beberapa ngasih uang, jajan gitu buat didik ray terus disini kadu sesula juga ada dari Mbak Ani karena kemarin itu kan aku unboxing kadu dari Mbak Krista dan tetangga terdekat, tetangga berumahan nanti Nek nggak dipongkar takutnya jadi pertanyaan juga Mbak Ani kok nggak ngasih kadu sih? bla 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 nah ini aku sepilkan kadu susulan dari Mbak Ani yang dikasihnya itu udah 2 hari yang lalu tapi duluan Mbak Krista ya jadi untuk Mbak Krista udah aku buka Mbak Ani ini kita buka baru sekarang soalnya waktu itu ngasihnya beda-beda hari karena aku udah nggak sabar bukan aku sebenarnya selica, udah nggak sabar pengen bungar-bungar kadu ikut Mbak Nah dari depan tadinya ini tuh licah yang mau bongkar depan itu tuh ntar cariin ntar ntar dimudu nama ini kan punya ray jadi kita buka aja ya teman-teman eh eh merucuti mari kita bungar-bungar kadunya empuk-empuk ini empuk tapi empuk masih hitam-hitam wow masak kasur tada ini bisa buat ke pasar kado dari mbak Andi itu dua ya teman-teman dibungkusnya beda-beda pamerin dulu ini kado buat diri tapi yang girang yang seneng apa ibunya tapi gak ada ungkapan atau ucapannya kok pak gak ada gak ada wow apa ini wow ini apa ini oh tada kayak selimut bayi ini kayak yang kemarin dikasih sama tetangga jadi bisa buat gunta ganti ini loh gini ini ceritanya kalau menurut aku tuh buat bantal menyusui tapi karena aku gemuk gak pas siap pak tenang pak dari kemarin aku nimbang 84 ini udah turun jadi 80 pak walaupun belum kelihatan masih gendut ada uangnya ini pasti libatan ini ngarbang sih pak bentar ini betul kan teman-teman bantal menyusui kan iya masya Allah kado nya ini ya bisa dibilang aku sangat butuh juga sih karena untuk menyusui kan kalau pakai kayak gini kan enak gitu gak melorot-morot kadang-kadang kalau menyusui cuman pakai bantal atau gulitum lorot-morot gini ya teman-teman tapi gak cakup loh ya Allah harus diet ini bener-bener nanti teman-teman jadi saksi ya misal ini tiba-tiba udah oh cakup 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 tuh alias kayak bisa bisa-bisa tada tada aduh memang ya aku udah 80 kilo lah teman-teman ini pamer sedikit ya badannya udah turun aku cuman menghindari makan malam aja sih habis marif itu aku udah gak makan berat tapi kalau ngemil-ngemil ya kadang-kadang masih gelap sedikit-sedikit kalau malam jangan ditanya tiap malam begadang oke lanjut kita buka lagi bismillahirrahmanirrahim oh ini belinya satu sat ya warnanya sama itu apanya itu kasutnya kenapa buka dulu eh buat nyusui tuh maksudnya mbak itu kulur narka aku buat nyusui oh no 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 ini sofa bayi pak wah dek rai ini kamu dibeli sofa bayi sama ibu terima kasih aduh masya Allah kadonya ya yang satu bermanfaat buat saya menyusui nyaman yang satu buat didik rai biar nyaman ini ini sofa bayi namanya pak coba amblongkan ini sofa bayi cuman ini ini mau neneh ini omong neneh oh iyo 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 kena mimik susu jadi kalau lagi mimik kan mimik doit kadang-kadang kan enggak itu, yuk coba lagi di demik-demik lah kok, coba tangan tanganmu kok, resik, kotor, jadi tangan 10 kali, yuk yuk, wajahnya banyak jadi demik-demik kok tangan kuatan tangan 10 detik, yuk kalau aku pribadi jujur ya teman-teman, walaupun ini aku sendiri aku, tapi jarang banget ngium, apalagi pegang-pegang wajahnya kalau enggak pas dia selesai mandi kalau tangan kita kan kadang-kadang ngupil-ngupil kayak apa-apa, enggak lah kemarin ngupil-ngupil enggak gimana aku mau mandi, bos emang ini upilmu kebandul ini ya upilmu saya cek kebandul, wih tau dia lu ngerti kebandul, mana gila nih wakak kebandul ini ya, ajaknya upilmu kita mangsa rambut, kayak ngapusyaku ya, gelene, gelene tenang, upilmu ajaknya temangsa rambut ya udah, langsung aja ini aku mau ngerayan ngerayan ini stop, jangan omong, bau cikong kamu suami aku bener-bener eh, tolong bantal menyusui ini eh, papa, papi bantal menyusui ini tolong ga uji kok kayaknya pak, bantal menyusui ini tolong tolong ya aku tak menyusui disini sambil ngerayan bantal menyusui oh iya, oh iya, oh iya ini kok tekan kayaknya oh iya, teman-teman oh iya, oh wajahnya merah merona selain bantal menyusui disini kemarin juga aku dapet kado dari salah satu penghuni tempat sini yaitu ini ini tuh dari iya, oh iya, enak ya teman-teman Masya Allah Mbak Ani SL sama Mas Wasi terima kasih kado nya sangat bermanfaat sekali seng, seng buruh tak santol ke ga itu kok jual awakmu kacili jadi ini kasak budiseming papa budiseming nak papa kamu budiseming ntar tunggu beberapa bulan lagi nak mama pasti akan glow up kalau glow up seleranya mama tetap apa kok, tenang aja karena mama cinta papa kamu sehidup semati sampai nanti nah teman-teman langsung di Ryan ini bantal menyusuinnya penuh apa penak ya hasilnya pemone sing buri so ini misal yang belakang itu bisa di misal belakang bisa di itu enak lebih enak lagi karena ini aku masih sangat kegendutan kegembrotan alias lemuh yang belakang enggak bisa dicanemin lah si lanjutnya Oh ya pelan-pelan leh Hai karena asyik tuh kenceng alias terus banget jadi kadang-kadang itu didikrek kadang-kadang kesedak Om Tante online Oh iya kenapa aku enggak berpikir buat pumping aja daripada beli susu formula ya eh terima kasih lho yang udah nyaranin kok aku kelupa aja padahal asyik aku diris banget sampai sampai bajuku tuh sering basah mending di pumping apa sih nah ini loh saya disedat-sedat temen-temen masukin kulkas terus nanti aku mau lihat tutorialnya ya peace peace hai 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 pelan-pelan mimiknya maafin mama ya susunya kenceng ya di sini panas ya Hai maaf ya 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 pelan-pelan Hai tanpannya Hai udah nggak mau pelan-pelan Aceh mimiknya ya hai 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 pelan-pelan uh kok sampai keringat gua bisa temen-temen Hai bimiknya pelan-pelan Aceh Rai hai 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 apa itu menyesua apa kalau lagi menyesua itu enggak beli bicara ya bagaimana ya intinya ini kemarin ada kadu susulan juga dari orang kooperasi jadi sampingnya Mbak Krista itu samping versi itu kantor buat kerja Bang titil alias kooperasi ya temen-temen teman-temen kemarin ada perwakilan kita dikasih ini kado isinya udah kita buka sih kalau ini soalnya bungkusnya kan bisa diinjeng nah gemes banget ini ada bayu bayi lucu banget loh ada dua setel baju bayi ini oh ini kan ada dikere udah oh masih kegedean sih ini nanti buat umur satu tahunan yang satu ini lepong kelek kayak gini terima kasih banyak ya udah ya temen-temen ini aku mau menyusui dulu terima kasih banyak buat ibu dan Bapak Mertu aku yang udah dateng ngasih kado juga kemarin ada cuplikan sedikit videonya sehingga banyak-banyak yang widuin bantu Mbak Kristal soalnya kita kan aku juga enggak mau memaksa orang yang memang enggak mau masuk video ya temen-temen apalagi orang tersebut bukan konten kreator kayak Bapak Mertu kan udah berpesan intinya enggak mau di kontenin gitu tapi ya kadang-kadang kita nyolong-nyolong aja gitu videoin mereka sedikit soalnya pasti banyak yang pengen tahu dan penasaran juga seperti apa sih Bapak Mertuane Mbak Tina SL ibu Mertuane gitu dan untuk panggilan memang anak tunggal ya jadi jangan nanya ipar-iparnya Mbak Tina mana dikira eek Om Tanto online mohon maaf yuk apalagi kalau Om Tanto online yang lihat lagi makan atau lagi ngapain gitu Mak plekotak plekotak eek udah eeknya terusin dulu oh katanya ini kalau eek itu kayak papa Manggala lama banget itu kayak dicicil gitu plekotak pertama nanti beberapa manit atau beberapa kemudian baru lagi hai 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 yaki enggak apa-apa mukanya jangan muka panik dong terus buat teman-teman juga apekan tadi ya Eko apekan jangan diambil hati-hati kuyuna aku sama sepenggala ya memang aku kalau kuyuna seperti itu bahkan kadang dibalik layar itu lebih parah lagi kuyunanya tapi emang itu kita bercanda enggak ada yang namanya baper-baperan antara suami-istri soalnya kalau bagi aku dan suami aku tuh kita walaupun jadi suami-istri ya harus bisa jadi temen juga gitu kayak ya ngobrol santai bercanda santai enggak yang dikit-dikit baperan karena terkadang kalau pasangan yang terlalu kayak menjaga menjaga banget gitu loh malah kalau misal lagi bercanda yang berlebihan itu akan baper dan sakit hati gitu tapi kalau aku sama semanggala enggak ya bercandanya kayak gitu Oh bahkan kadang-kadang lebih kayak uh yang katanya mungkin nggak bisa di jangan orang dicontoh gitu tapi itu kita bercandanya ketika dirumah aja pas nggak ada orang ya cuman sama berdua gitu kalau ada orang yang enggak mukanya 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 tegang banget dan aku dulu waktu hamil eko hamil lahiran ricah itu kan Indonesia kan enggak pakai bantal menyusui ya pakai bantal biasa gitu yang buat tidur terus di sini ketika aku dikasih Mbak Ani bantal menyusui ternyata memang beda lebih enak pakai bantal menyusui jadi buat bunda-bunda atau mbak-mbak atau adik-adik kakak-kakak mungkin yang lagi mau melahirkan rekomendasi banget bantal menyusui sama supa bayi tadi beneran enak dipakai dulu makasih Mbak Ani sama Mas Hasid udah tahu aja kebutuhanku hai 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 waktu lahirnya Risa duduk juga udah di kado sloler waktu Alhamdulillah banget terus ini buk bayi yang dari Mbak Krista harganya pun bisa dibilang mehong tapi Alhamdulillah kata Mbak Krista akan bilang kok mahal banget sih ngasih kadonya gitu Alhamdulillah kata Mbak Krista kata Mbak Krista rezekinya lagi Alhamdulillah banget gitu dari sebelum-sebelumnya jadi kayak ibaratnya Alhamdulillah mumpung ada katanya gitu tapi bisa dibilang gini ntar kalau Mbak Krista tiba-tiba hamil dan melahirkan juga aku akan ekset akan kayak uh menjadi orang yang paling seneng bisa dibilang ya karena Mbak Krista udah nyalengin banyak teman-teman dalam artinya nyalengin banyak tuh apa dulu lahiran Risa Risa juga dikasih beberapa juta sama Mbak Krista karena Mbak Krista uangannya kan masih di Taiwan jadi nggak beliin kadu waktu itu dikasih uang beberapa juta gitu disuruh aku beli apakah butuhanku sendiri gitu terus ini juga dikasihnya mahal banget ibaratnya buk bayi Mbak Ani juga ngasihnya waktu itu stroller jadinya nanti kalau Mbak Krista doain ya semoga Mbak Krista dan Om Munir semoga segera dikasih kepercayaan amin nanti kalau dia hamil aku akan menjadi orang yang pokoknya tak kadu lah sama Mas Manggala ngadunya berdua ini ya gitu ya aduh sampai 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 mamah mengambilkan anak mamah anak mamah anak mamah Ryan udah lihat mamah ya oh iya udah ya yuk 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 temen temen videonya sampai sini dulu aku mau gantiin ini raya yang lagi pup sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum dadah om tante online bau bau tante online